Baiklah, hadirin peserta webinar selesai 28 doktrin Gereja Masehi Aten Hari Ketujuh yang kami hormati. Sebagaimana telah diumumkan seminar pada malam ini adalah pembahasan doktrin ketiga, yaitu doktrin tentang Bapak. Tentu kita membutuhkan informasi agar kita memiliki pemahaman yang baik tentang ajaran Alkitabia ini. Gereja Masehi Aten Hari Ketujuh menerima apa yang Alkitab ajarkan tentang doktrin Bapak. Izinkan saya untuk membaca pernyataan resmi kepercayaan Gereja Masehi Aten Hari Ketujuh tentang Bapak. Ala Bapak yang kekal adalah pencipta, sumber, penopang, dan pemerintah semua ciptaan. Ia adil, kudus, penuh rahmat dan kemurahan, lambat marah, dan berkelimpahan cinta kasih dan setiawan. Kualitas dan kuasa yang tampak dalam anak dan roh kudus adalah juga menyatakan Bapak. Itulah bunyi pernyataan resmi kepercayaan Gereja Masehi Aten Hari Ketujuh tentang Bapak. Satu kali ada seorang anak kecil berusia 4 tahun. Dia bertanya kepada ibunya. Mama, apakah Bapak itu memiliki janggot atau jenggot? Lalu ibunya tanya, kenapa kamu bertanya begitu? Anak kecil ini menjelaskan, karena saya tidak suka jenggot. Dan jika Bapak di surga memiliki jenggot, saya harus membiasakan diri dengan gagasan itu sekarang. Jadi saya tidak keberatan untuk memeluknya ketika saya bertemu dengannya nanti di surga. Suruh saudara, keingin tahuan anak kecil ini tentang Tuhan atau Bapak menggambarkan minat kita, kerinduan kita juga, harapan kita semua tentang Bapak surgawi kita itu. Dan kebutuhan itu akan kita dapatkan pada malam hari ini lewat pembahasan yang akan disampaikan oleh Pendeta Amelius Tommy Mambu, PhD. Kami persilahkan. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapak di surga, saat ini kami akan membahas mengenai satu doktrin yang sangat penting, doktrin yang ketiga dari 28 doktrin yang disusun oleh Gereja Masyarakat Ketujuh. Dan Tuhan menyertai kami semua dengan perantaran Rok Rus, biar apa yang kami akan baca, bahas, dan dengar, kita akan mendengar dengan baik dan boleh mendapatkan pengertian yang benar di dalam Alkitab. Terima kasih Tuhan dalam nama saya sekam berdoa. Amin. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Semua boleh dengar? Mengenai suara saya? Boleh dengar angkat tangan begini? Wah, gitu. Oke, terima kasih. Yang saya bekerja di Universitas Kelabat sampai tahun 2018 sebagai pegawai tetap aktif, tadi diperkenalkan sampai 2013, 2018. Dan banyak di antara saudara-saudara adalah mahasiswa saat saya sementara bertugas di Universitas Kelabat. Sekarang masih juga mengajar di Universitas Kelabat, walaupun sudah pensiun. Ada satu-dua mata kuliah yang saya ajar, walaupun online. Saya lihat para mantan mahasiswa, alumni Universitas Kelabat, mohon maaf, semuanya segar, bukar, dan sudah menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Dan ini adalah cita-cita dari kami, dosen, dan staff di Universitas Kelabat. Sukses untuk saudara-saudara sekalian. Pada saat ini kita akan membahas mengenai Bapak. Ini bukan Bapak biasa ini. Ini doktrin ketiga ini yang disusun oleh jenak conference. Ini berbicara mengenai Allah Bapak. Allah Bapak. Bukan judul Bapak saja, tapi Bapak kita semua. Jadi Allah itu Allah, tapi dia adalah Bapak kita semua. Nah, saudara-saudara, kalau kita mau cari tahu tentang Allah Bapak, ada pertanyaan yang muncul. Dapatkah kita mengetahui secara utuh tentang Allah Bapak? Bolehkah kita mengetahui dengan utuh ini Allah Bapak ini? Ini pertanyaan yang saya taruh di sana, Anda lihat. Kalau kita akan lihat, jawabannya adalah berikut ini. Tentu tidak dapat. Tentu tidak dapat. Karena sesuai dengan Yesaya 55, akhirnya yang ke-8 sampai ke-9, saya baca, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Begitu beda. Begitu beda dia punya. jaraknya antara kita dengan Allah. Bagaimana kita boleh tahu? Seperti tingginya langit dari bumi. Beda kita dengan Tuhan. Di dalam Masmur Pasal 145, ayatnya yang ke-3, kalau kita buka Alkitab kita, kita dapati, besarlah Tuhan, dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Kebesaran Tuhan tidak terduga. Bagaimana kita bisa mengetahui Allah kita, Allah Bapak kita ini, kalau kebesarannya tidak terduga. Apa kita boleh mengetahui Allah secara utuh? Kita sebagai manusia. Kalau saya mau terangkan mengenai Jokowi, mungkin ya, kalau mau cari betul-betul, mau terangkan tentang si Jokowi ini, saya boleh pergi ke Jakarta, interview dengan dia. Tapi kalau kita mau terangkan tentang Allah Bapak, apa kita sanggup, apa kita sanggup menerangkan Allah Bapak, sedangkan kita tidak pernah lihat Allah itu, dan kita tidak bisa mengunjungi Dia. Jadi bagaimana kita boleh menerangkan ini, ini Allah Bapak ini. Nah, beberapa seminar yang lalu, sudah diterangkan mengenai Trinitas, dan juga mungkin Rauh Kudus, Yesus. Nah, saat ini pertanyaannya, bagaimana kita boleh mengetahui Allah Bapak? Ada istilah yang kita sebut Teofani. Mungkin Anda sudah pernah dengar ini istilah Teofani. Ini Teofani ini adalah istilah dalam ilmu teologi yang berasal dari bahasa Yunani. Anda yang dapat angka Yunani pada waktu saya mengajar Yunani, pasti tahu baca ini. Teofaniya berasal dari dua kata. Kata benda Theos, Allah, dan kata kerja Fanero-o. Fanero-o, yang artinya menampakkan, mewujudkan diri. Maka Teofaniya adalah penampakan Allah. Appearance of God, a manifestation of God to the world. Jadi, kita hanya mengenal Allah dengan adanya Teofani. Apa itu Teofani? Yaitu Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Jadi, ketika dia menyatakan dirinya kepada manusia, pada terutama di saman perjanjian lama, maka kita boleh mengenal siapa Allah itu. Nah, ini Allah sebagai Allah Bapak. Di mana ayat yang menyatakan Allah itu Bapak? Apakah ada ayat-ayat yang boleh kita lihat? Kita boleh baca di dalam Alkitab. Ada beberapa ayat yang boleh kita baca. Misalnya, di dalam 1 Korintus 8, ayat 6, dalam ayat itu, Allah Bapak dikatakan sebagai Bapak pencipta. Ephesus pasal 4, ayat 6, dikatakan satu Allah dan Bapak dari semua. Masmur 68, ayat 5, Bapak bagi anak yatim dan janda. Yesaya 64, ayat 8, Engkaulah Bapak kami. Yohanes 14, ayat 6, Tidak suara pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. 2 Korintus 6, ayat 18, Dan aku akan menjadi Bapakmu dan kamu akan menjadi anak-anakku. Wah, ini ayat-ayat yang kita boleh temukan di dalam Alkitab mengenai Allah Bapak itu. Allah sebagai Bapak. Nah, ketika Tuhan menampakkan dirinya dengan istilah Teofani, kita dapati ada seperti namanya dan gelar Allah. Nama dan gelar Allah. Apa nama dan gelar Allah? Nama dan gelar Allah adalah sifatnya dan kuasanya. Jadi, nama dari Allah Bapak itu adalah sifatnya dan kuasanya. Jadi, nama itu, nama Allah itu bukan seperti misalnya saudara siapa ini, ketua lutat ini, saudara Lisupadang. Bukan DPFAM Lisupadang ini Allah ini. Namanya dan gelar Allah, gelarnya adalah sifatnya dan kuasanya. Jadi, pada waktu Tuhan dia menyatakan dirinya dan kemudian kita melihat atau orang-orang pada waktu di perjanjian lama melihat, maka namanya adalah sifatnya dan kuasanya. Jadi, kalau kita bilang Allah itu el-sadai, el-sadai, el-sadai. El artinya Allah, sadai dari mungkin bahasa Aramite, sadat. Allah yang sangat berkuasa. Di dalam buku Masmur 91, kalau Anda boleh baca di sana ada, Allah itu berkuasa untuk yang negatif dan positif. Dia berkuasa memberkati dan dia berkuasa untuk membinasakan. Kalau kita tanya lagi, nama Allah yang lain apa? Ada banyak namanya. Nama dalam arti bahwa dia punya sifat seperti kita adalah Allah yang Rahmani dan Rahimi. Bukan namanya itu Rahmani dan Rahimi. itu adalah sifatnya atau gelar yang diberikan atau yang dia ungkapkan kepada manusia. Bahwa dia adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Kalau kuasanya seperti el-sadai tadi atau Allah macam-macam. Banyak sekali nama Allah yang kita boleh jumpai di dalam Alkitab mengenai nama Allah. Tapi yang paling populer yang kita dapati bahwa yang di ketiga ini, doktrin yang ketiga adalah Allah itu disebut Allah Bapak. Bapak luar biasa. Kalau di zaman perjanjian lama, banyak orang berseru kepada Allah sebagai Allahnya Abraham, Isaac, dan Yaakub. Tapi kemudian nanti kita jumpai di perjanjian baru. Kita dapati bahwa kalau berdoa ya pakai nama Bapak saja. Nanti di bagian akhir dari seminar ini, kita akan lihat doa Tuhan Yesus. Sekarang kita lihat apa yang telah disusun di dalam 28 doktrin dari jarang konferensi. Pandangan-pandangan tentang Bapak. Pertama yang kita lihat bahwa Allah Bapak dalam perjanjian lama ada kesatuan dengan perjanjian baru. Ada kesatuan dengan perjanjian baru. Dan kesamaan rencana penembus dinyatakan oleh fakta bahwa Allah yang sama jualah, yang berbicara dan bertindak baik dalam perjanjian lama dan baru. Nah, kita sudah dengar pembahasan mengenai Trinitas oleh Pendeta Mama Rimbing bahwa keesan Allah itu terdapati bahwa keesan mereka ada terletak pada maksud dan tujuan yang sama. Bagaimana sampai ketiga oknum ini boleh menjadi satu. Kita dengar bahwa sebagaimana suami dan istri yang tadinya dua pribadi ketika disatukan dalam nikah yang kudus. Alkitab menyatakan mereka bukan lagi dua, tapi satu jua adanya. Jadi dua boleh jadi satu, dan di dalam Trinitas tiga jadi satu. Yaitu karena ala Bapak, ala Roh, dan ala Anak mereka satu dalam tujuan dan maksud. Nah, di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru terlihat ada kesamaan rencana penebusan. Ini menyatakan oleh fakta bahwa ala sama jualah yang berbicara bertindak. Baik dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau kita katanya pakai atau ambil alkitab ini, dan kalau alkitab ini kita dapat peras katanya. Untuk ambil jusnya, maka akan meleleh darah Kristus. Maksudnya, bahwa dari kejadian sampai wahyu, itu tak lain adalah menceritakan mengenai karya ala Bapak, ala Roh, dan ala Anak Yesus Kristus dalam misi yang sama, dalam rencana penebusan untuk keselamatan manusia. Berikut perjanjian lama melukiskan Bapak dalam istilah berikut ini. Bahwa ala itu, seperti yang saya sudah singgung tadi, ala itu penyayang dan pengasih. Tidak ada manusia berdosa yang pernah melihat wajah ala. Sebab kalau seandainya dia lihat wajah ala pasti binasa. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa, maka pasti dia akan binasa. Jadi kita tidak memiliki gambar wajahnya atau wujudnya. Ala menyatakan tabiannya melalui perbuatannya yang penuh kemuran dan melalui gambaran yang diumumkannya kepada Musa. Jadi Tuhan, dia menyatakan kepada Musa. Tuhan itu ala penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Yang menegukan kasih setianya kepada beribu-ribu orang. Yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Tapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Yang membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Nah, kalau kita baca di dalam sepuluh hukum, bahwa istilah yang ada di sini, yang menegukan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, maksudnya bukan beribu-ribu orang, tapi beribu-ribu generasi. Kalau seandainya kesalahan dia membalaskan kepada anaknya dan cucunya pada keturunan yang ketiga dan keempat, ini adalah amaran yang Tuhan berikan kepada manusia, bahwa biasanya anak-anak itu meniru sifat atau agama dari orang tua. Banyak di antara kita yang Advent jadi Advent karena orang tua kita Advent, atau orang yang protestan jadi protestan karena orang tuanya protestan, gemim, dan sebagainya. Jadi Tuhan melihat bahwa manusia itu condong mengikuti akan contoh dari orang tuanya, sehingga Tuhan berkata yang membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya dan cucunya pada keturunan yang ketiga dan keempat. Jadi ini juga menjadi amaran bagi kita semua. Mari kita semua percaya kepada ala Bapak, ala Roh, dan ala anak, supaya kita boleh menjadi teladan kepada mereka, sehingga Tuhan tidak membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-cucunya sampai keturunan yang ketiga dan keempat. Tapi kita harus ingat bahwa adalah maksud dari ala Bapak. Yang penyayang dan pengasih, dia begitu sabar kadangnya. Panjang sabar, berlimpah kasih setianya, bahkan sampai beribu-ribu generasi. Kalau kita mau bertobat, pasti dia akan ampuni kesalahan kita. Asal kita mau bertobat. Selanjutnya, kita lihat perjanjian lama melukiskan Bapak dalam istilah yang lain, yaitu ala sebagai penebus. Ala sebagai penebus. Ala Bapak sebagai penebus. Bagaimana hanya ala yang membawa bangsa Israel keluar, ia memimpin satu bangsa Buddha dan cara yang penuh mujizat, menuju kemerdekaan, kebebasan. Karya penebusan yang agung ini adalah latar belakang seluruh Alkitab. Perjiannya lama dan merupakan sebuah contoh kerinduannya menjadi penebus bagi kita. Sesungguhnya ala tidak jauh, bukannya tidak dapat dihampiri, bukan pula sebuah pribadi yang bersikap acu-tacu, akan tapi seorang pribadi yang sangat terlibat dalam persoalan kita. Kita hanya dapat, katanya, mengetahui ala melalui Teofani, melalui penampilannya. Ala itu menyatakan dirinya. Dia menghampiri umatnya. Tuhan yang mencari. Dan kita boleh datang kepadanya dengan iman. Nah, saudara-saudara, Tuhan atau ala Bapak itu juga sebagai penebus. Karena apa sebab sebagai penebus? Bukan dia yang disalibkan di sana, tapi dia yang telah mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menebus manusia. Nah, khususnya kalau kita lihat Masmur, Masmur kita lihat, Masmur diilhami kedalaman. Kedalaman kasih ala yang turut serta, sehingga dia mencatat, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia sehingga kau mengingatnya? Apakah anak manusia yang kau mengindahkannya? Aku mengasih engkau, ya Tuhan, kekuatanku, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertananku, dan penyelamatku, alaku gunung batuku, tempat aku berlindung, prisaiku, tanduk keselamatan ku, kota bentengku, sebab ia tidak memandang hina, ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Saudara, ayat-ayat ini semua menyatakan bagaimana Allah itu sebagai penebus dalam arti, dalam misi yang sama, yang diemban oleh Yesus Kristus ketika dia datang ke dunia menjelma dan mati di kayu palang, sebenarnya Tuhan Allah Bapak itu juga adalah penebus dalam arti bersama-sama dengan Yesus Kristus dalam usaha, dalam karya, menebus manusia. Tuhan melindungi, kalau kita lihat layar berikut ini, kita lihat bahwa Allah itu tempat perlindungan kita. Daud melihat Allah sebagai tempat yang dapat menjadi perlindungan bagi kita. Seperti enam kota perlindungan Israel, tempat bernaung fungsi yang tidak bersalah. Penulis Masmur menggunakan tema perlindungan, apabila ia tidak menggambarkan Kristus dan Bapak. Kealahan adalah tempat berlindung, sebab ia melindungi aku dalam pendoknya. Pada waktu bahaya ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Ala itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingan. Demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dan sekarang sampai selama-lama. Jadi Tuhan, katanya, menjadi tempat perlindungan bagi semua umat manusia yang mau berlindung kepadanya. Ala, kalau kita baca di buku Ayub, Iblis yang menuduh ala itu katanya memberkati Ayub. Tuhan memagari dia. Memang ala akan memagari siapa saja yang mau dipagari, yang mau berlindung di dalamnya. Kalau kita berbuat dosa terus-menerus, maka pagar itu tidak ada di sana. Karena ala itu tidak compatible dengan dosa. Dia menyayangi orang yang sudah jatuh dalam dosa, tapi dia membenci dosa. Kalau kita berbuat dosa terus-menerus, maka ala tidak menjadi tempat perlindungan kita. Karena kita sendiri yang tidak mau dilindungi. Bukan ala yang tidak mau melindungi. Berikut kita lihat bahwa ala yang suka mengampuni. Setelah Daud melakukan dosa, sinah, dan pembunuhan, ia memohon dengan sangat. Kasianilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu, ya besar. Jadikanlah aku, hatiku tahir, ya Allah, dan perbarulah batinku dengan roh yang teguh. Ia memperoleh penghiburan melalui jaminan bahwa ala penuh kemuruhan. Tapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapak sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang pada orang-orang yang takut akan dia. Sebab dia sendiri tahu apa kita diingat bahwa kita ini debu. Anda perhatikan, di sana demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan dia. Dia sangat menyayangi orang yang takut akan dia. Orang yang tidak takut akan dia, bagaimana Tuhan menurut saya? Karena kita sendiri yang tidak takut akan Tuhan, tidak menyayangi Tuhan. Jadi Allah suka mengampuni bagi siapa saja yang takut akan Tuhan. Berikut Allah itu Allah kebajikan. Tuhan Allah yang menegakkan keadilan untuk orang yang diperas. Yang memberi roti kepada orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang benar. Tuhan menjaga orang asing. Anak yatim dan janda ditegakannya kembali. Tapi jalan-jalan orang fasik dibengkokkannya. Betapa besarnya gambaran mengenai Tuhan dilukiskan dalam buku Masmur. Tuhan itu mau melakukan kebajikan-kebajikan. Hal-hal yang baik kepada manusia. Karena itulah rencana Tuhan. Bahwa manusia itu akan bahagia. Namun ketika manusia jatuh dalam dosa, akhirnya harus mengalami kematian. Tapi ada kebangkitan untuk menikmati suatu tempat yang tidak akan ada kematian hidup selamanya bersama Tuhan. Selanjutnya di dalam ayat yang lain mengatakan Allah yang setiawan. Allah itu yang setiawan. Selain kebesaran Allah, bangsa Israel hampir sepanjang masa menjauh dari Tuhan. Allah digambarkan mengasihi orang Israel bagai suami yang mengasihi istrinya. Buku Hosea dengan tajam melukiskan kesetiaan Allah di tengah-tengah penolakan dan ketidaksetiaan yang parah. Pengampunan yang terus menerus yang ditunjukkan Allah. Yang ditunjukkan Allah memperlihatkan tabiatnya yang menaruh kasih tanpa syarat. Tuhan, waktu-waktu yang lalu kalau kita berbuat dosa, Tuhan akan ampuni. Tuhan akan ampuni. Dan Tuhan memperlihatkan akan tabiatnya bahwa Dia mau menerima kita asal kita mau datang kepada Tuhan. Mau bertobat. Allah juga adalah Allah keselamatan dan pembalas. Penjanjian lama melukiskan Allah sebagai Tuhan yang pembalas. Haruslah dilihat dalam konteks pemusnahan umatnya yang setia oleh orang jahat. Melalui tema Hari Tuhan, para Nabi menunjukkan tindakan-tindakan Tuhan demi kepentingan umatnya pada akhir zaman. Inilah hari keselamatan bagi umatnya. Namun merupakan hari pembalasan atas musuh-musuh mereka yang akan diminasakan. Katakanlah kepada orang yang tawar hati. Kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah alamu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Saudara-saudara nanti kalau saudara menyelidiki tentang penghakiman Allah, penghakiman Allah. Sebenarnya penghakiman itu untuk orang benar dan orang yang tidak benar. Bagi orang benar penghakiman itu tidak perlu ditakuti. Karena pada waktu penghakiman itu datang, Tuhan akan datang dan memberikan pahala, upah. Jadi hari penghakiman adalah penerimaan upah, upah untuk orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi pada saat yang sama, itu adalah pembalasan pada musuh-musuh. Orang-orang yang tidak mau menerima kasih karunia Tuhan, mereka akan mendapatkan ganjaran Allah. Berikut mengenai Allah Bapak yang kita pelajari pada bagian ini yaitu Allah Bapak. Pada bangsa Israel, Musa menyatakan Allah sebagai Bapak yang telah menembus mereka. Bukankah ia Bapamu yang menciptakan engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau. Ulangan 32 ayat 6. Melalui penebusan. Melalui penebusan. Kita lihat. Allah menjadikan Israel sebagai anak-anaknya. Ya saya meluisi ya Tuhan engkau lah Bapak kami. Melalui maliaki Allah mengukuhkan. Aku ini Bapak. Maliki 1 ayat 6. Di mana-mana maliaki menghubungkan kebapan Allah atas perannya sebagai pencipta. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapak? Bukankah satu Allah menciptakan kita mali ke-20 Allah adalah Bapak kita baik melalui penciptaan maupun penebusan. Betapa kebenaran yang amat mulia. Nah itulah yang kita boleh lihat dari perjanya lama mengenai Allah Bapak. Bagaimana dengan perjanjian baru? Di dalam perjanjian baru kita dapati bahwa Bapak semua ciptaan. Ini Paulus mengidentifikasikan membedakannya dari Yesus Kristus. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapak yang daripadanya berasal segala satu dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Ia memberikan kesaksian itulah sebuahnya aku sujud kepada Bapak yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga di atas dan di atas bumi menerimanya. Jadi Allah itu katanya dinyatakan dalam perjanjian baru sebagai Bapak semua ciptaan dan juga Bapak semua orang percaya kalau kita lihat pada saman perjanjian baru ada hubungan rohani Bapak anak bukan antara Allah dan bangsa Israel melainkan antara Allah dan orang percaya secara individu Yesus menyediakan penuntun untuk hubungan ini dalam Matius 5 ayat 45 dan pasal 6 ayat 6 sampai 15 yang terselenggara dengan mantap melalui penerimaan orang-orang percaya terhadap Yesus Kristus Yohana 1 ayat 12 dan 13 melalui penembusan Kristus orang-orang percaya diangkat menjadi anak-anak Allah roh kudus melengkapi hubungan ini Kristus datang untuk menembus mereka yang talu kepada hukum Torat diutus untuk menembus mereka yang talu kepada hukum Torat supaya kita diterima menjadi anak dan karena kamu adalah anak maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru Ya Abah Ya Bapak Selanjutnya Allah itu dilukiskan sebagai Allah pemberi Allah 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 pemberi Yesus memperlihatkan Bapaknya sebagai Allah yang pemberi kita melihat pemberiannya pada penciptanya di Bethlehem di penciptaan Bethlehem dan di Golgota Nah dalam penciptaan kita lihat apa yang terjadi pada dalam penciptaan di teks yang ada di sini kita lihat bahwa iya Bapak dan anak bekerja sama Allah memberikan hidup kepada kita walaupun mengetahui bahwa dengan melakukan hal yang demikian akan mendatangkan kematian anaknya sendiri jadi Allah Allah itu pemberi dia memberikan apa yang terbaik yang boleh dia berikan pada waktu penciptaan dia mengirimkan anaknya yang tunggal lahir di Bethlehem dan kemudian dia mati di Golgota supaya semua kita ini melalui kematian anaknya kita boleh mendapatkan keselamatan jadi sebagai Allah yang pemberi tak lain juga dia mau menurutkan bahwa Allah itu kasih adanya pada slide berikut kita lihat bahwa Allah itu kasih tema yang paling disukai Yesus adalah kelembutan dan kelimpahan kasih Allah kasih lah musuh katanya berdoa bagi mereka yang mengani ayah kamu karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak bapamu yang di sorga yang menerbitkan matahari bagi orang-orang yang jahat yang jahat dan orang yang baik dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar tapi kamu kasihlamu semua dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan maka upamu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang tinggi sebab ia baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat tidak tidak kamu murah hati sama seperti bapamu adalah murah hati Allah itu murah hati Allah itu pengasih kita sebagai pengikut Tuhan kita perlu meniru akan teladan yang sudah ia teladani bagi kita semua Allah Bapak dan kedatangan Yesus yang kedua kali perjanjian baru menyatakan dengan jelas keterlibatan Bapak yang sangat akrab dalam soal kembalinya anaknya pada hari kedatangan Kristus yang kedua kali orang-orang jahat akan berseru kepada gunung-gunung dan bukit batu runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas takhta dan terhadap muka anak domba itu Yesus berkata sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya dirinya melekat-melekatnya dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanannya makuasa dan datang di atas awan-awan di langit jadi ala Bapak dan kedatangan Yesus yang kedua kali menyatakan keterlibatan ala Bapak dalam soal kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menebus untuk manusia dia sudah berperan dan untuk kedatangan Yesus yang kedua kali ala juga ala Bapak berperan supaya manusia yang sudah ditebusnya boleh bersatu dengannya dan dengan seluruh makhluk ciptaannya selanjutnya kita datang pada akhir slide ini Matius 6 ayat 9 sampai 13 ini adalah doa Bapak kami ini sangat terkenal kalau di saman perjanjian lama banyak orang berseruk berdoa kepada Tuhan yaitu ala Abraham Isaac dan Yaakub ketika murid-muridnya bermohon kepada Tuhan Tuhan Yesus ajarkanlah kami berdoa maka Tuhan dia dia mengajarkan mereka dengan ini karena itu berdoa demikian diajarkan berdoa demikian Bapak kami yang di sorga jadi Bapak kami yang di sorga jadi Tuhan Yesus mau mengajarkan agar semua pengikutnya mengetahui bahwa ada satu Bapak kita semua yang di sorga kalau ini bukan dia bilang bukan doa Bapakku Yesus tidak mengajarkan kepada murid-muridnya berdoalah Bapakku yang di sorga bukan karena ini menyatakan bahwa Yesus mau menyatakan bahwa semua umat manusia yang percaya kepada Tuhan mempunyai seorang Bapak di sorga Bapak di sorga jadi kita semua alumni Universitas Kelabat kita mempunyai Bapak satu Bapak di sorga kalau kita punya satu Bapak di sorga berarti kita saudara-bersaudara satu bersaudara di dalam Tuhan dia bilang dikuduskanlah namamu ya Tuhan itu ini nama dari Tuhan itu adalah namanya adalah sifatnya dan kuasanya jadi jadi saat kita berdoa kepada Tuhan yang el-shadai maka kita harus percaya bahwa dia adalah yang maha kuasa yang dapat memberikan hal yang baik berkuasa untuk yang baik dan juga untuk membinasakan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan kemudian dia bilang datanglah kerajaanmu kita mengundang Allah sebagai raja kita Bapak itu sebagai raja yang menguasai kita yang boleh menuntun kita berikanlah kami pada hari makanan kami jadi kita diajarkan bahwa karena kita punya Bapak di sorga maka janganlah kita menjadi kikir jangan kita menjadi sifat cinta diri jangan kita sangat serakah biarlah ada win-win solution kalau kita bekerja biar ada orang yang lain yang juga mendapat makanan yang secukupnya bukan bilang pada hari makanan saya yang secukupnya tapi kami yang secukupnya kita harus tenggang rasa dengan orang lain ampunilah kami akan kesalahan kami karena kita tahu bahwa kita ini juga orang berdosa maka kita perlu katanya mengampuni orang yang lain dan Tuhan juga akan mengampuni kita jangan membawa kami ke dalam pencobaan tapi lepaskan kami daripada yang jahat kita mengundang kepada Allah untuk menjaga kita semua kita semua bukan cuma saya tapi kita semua semoga masing-masing kita katanya akan selalu terhindar dari pencobaan mendapatkan kemenangan daripada yang jahat sehingga Tuhan saja yang menjadi raja menjadi penguasa dan dia sajalah yang dapat dimuliakan sampai selama-lamanya amin sekian Tuhan memberkati kita semua baik terima kasih pendeta Tomi Mampu PhD untuk materi yang sudah disampaikan malam hari ini dan kita tiba pada sesi tanya-jawab kita punya dua sesi malam hari ini jika saudara punya pertanyaan saudara bisa tulis di chat room atau saudara bisa raise hand pertanyaannya ditulis saja secara singkat jelas dan to the point baik kita akan segera masuk masuk dalam sesi tanya-jawab sekali lagi bagi saudara-saudara yang punya pertanyaan hubungan dengan pembahasan malam hari ini yang sudah disampaikan sudah dibahas oleh pendeta Tommy Mampu PhD saudara bisa tulis pertanyaan saudara di chat room atau saudara bisa raise hand untuk memberikan pertanyaan secara langsung malam hari ini baik sudah ada tiga pertanyaan yang masuk yang pertama dari pendeta Pendeta Elton pertanyaannya adalah apakah Allah bisa dikategorikan ke dalam sebutan biologis sebagai Bapak sekali lagi saya ulangi apakah Allah bisa dikategorikan ke dalam sebutan biologis sebagai Bapak silakan kepada narasumber kita pendeta Tommy Mampu PhD untuk menjawab pertanyaannya saya kurang mengerti pertanyaannya apa maksudnya pertanyaannya apa boleh disebut Bapak seperti Bapak biologis mungkin begitu kalau begitu ya boleh sebab Alkitab mengatakan Tuhan ajarkan sebut Allah Bapak itu sebagai Bapak dalam doa Tuhan Yesus dalam arti dia memperdulikan anak-anaknya dia mengetahui kebutuhan anak-anaknya jadi saya rasa karena Alkitab mengatakan Allah itu Allah Bapak ya kita percaya saja demikian terima kasih terima kasih terima kasih untuk jawaban singkat jelas selanjutnya kita lihat pertanyaan kedua dari Bapak Stephen Jacob saya percaya bahwa Bapak itu adalah Allah Tuhan yang menjelma strep berinkarnasi menjadi manusia mati di salib menjadi tebusan bagi manusia yang berdosa untuk diselamatkan tapi bagi saudara-saudara kami muslim mereka tidak percaya bahwa Bapak adalah Allah apalagi kalau kita katakan bahwa Bapak itu menjadi Yesus waktu di dunia apalagi memberi keselamatan bagaimana meyakinkan kepada saudara-saudara kita muslim ini pertanyaannya juga mungkin perlu dikoreksi diperbaiki jadi Bapak tidak pernah menjelma menjadi Yesus tetapi silakan kepada narasumber untuk menjawab terima kasih saudara lusupada saya jawab saya apa lagi saya dijawab jadi Bapak tidak menjelma Yesus Kristus yang menjelma pertanyaan berikut adalah orang-orang muslim tidak percaya bahwa Bapak adalah Allah apalagi kalau kita katakan bahwa Bapak itu menjadi Yesus waktu di dunia Bapak itu Bapak tidak jadi Yesus saya itu pribadi yang berbeda mungkin yang dimaksudkan sini bahwa mereka tidak mempercayai bahwa Yesus itu Tuhan mungkin ini pertanyaannya ya nah biasanya kalau saya mau jawab itu berbeda dengan mereka saya jawab kalau kalau seandainya Bapak bilang bahwa Yesus itu bukan Tuhan dan Allah itu tidak mempunyai anak seperti yang tertulis di buku Al-Quran ya memang di Al-Quran bilang begitu bahwa Allah tidak punya anak tapi di Alkitab ada yang bilang ada anak jadi yang masalah di sini buku mana yang kita percayai kalau kita percayai Al-Quran maka tidak ada anak tapi kalau kita percayai bahwa Alkitab itu benar maka Alkitab menyatakan bahwa itu ada ala anak ada ala Bapak jadi yang paling penting sekarang adalah membuktikan apakah Alkitab itu benar atau tidak nah saya sebagai pribadi saya percaya bahwa Alkitab itu adalah hal yang benar adalah buku yang benar karena ada nubuatannya di sana ada nubuatannya apa yang dinyatakan dalam Alkitab itu terjadi secara detail jadi apa yang dinyatakan Alkitab itu benar maka saya percaya bahwa Alkitab itu yang benar apa yang dikatakan Alkitab itu benar dan kalau kita percaya bahwa Alkitab itu benar maka Alkitab itu mengatakan bahwa Yesus telah dikirim oleh Allah Bapak menjelma jadi manusia jadi untuk meyakinkan orang-orang muslim di sini kalau dilihat di sini pada surat muslim ya kita harus lebih dahulu kalau buat saya kita harus buktikan dulu dalam Alkitab mana yang mengapa saya mempercaya bahwa Yesus itu Tuhan atau Allah itu mempunyai anak kita buktikan dulu bahwa Alkitab yang kita imani itu benar lewat pembuktian membuatan-membuatan yang sudah terjadi baru kemudian kalau dia percaya Alkitab itu benar maka isinya dia akan terima kalau saya percaya Al-Quran itu adalah adalah buku suci yang benar maka kita saya akan mencaya bahwa tidak ada anak ini Allah tapi kalau saya percaya pada Alkitab apa yang dikatakan Alkitab itu benar maka Allah itu maunya anak nah di dalam Alkitab itu anak itu banyak artinya anak itu bisa berarti sama sifat jadi kalau bilang oh itu anak jadi bilang kamu ini bapak kamu adalah si iblis itu karena iblis adalah bapak segala orang pembohong jadi kalau kita pembohong maka kita adalah anak dari iblis jadi sama sifat berarti dapat disebutkan anak ada juga sama anak bisa berarti itu kalau belajar buku Daniel kita dapati ini bahwa anak itu juga bisa berarti yang menggantikan atau yang menggantikan pemerintah sebelumnya predilecessor artinya yang menggantikan seperti anak nembukannya Nesar anak nembukannya Nesar itu Nesar tapi dia bukan anaknya dan ada beberapa lagi jadi pengganti pengganti raja berikut walaupun dia tidak ada hubungan darah dapat disebut anak jadi saudara ada juga yang yang disaat dengar ada pendeta terangkan bahwa anak itu tidak selamanya berarti anak biologis seperti anak kunci anak tangkah jadi ada istilah-istilah yang digunakan yang perlu ada interpretasi nah kalau kita percaya bahwa Alkitab itu benar maka Allah itu punya anak dan Yesus adalah Tuhan terima kasih terima kasih Dita Tommy Mambu PhD untuk jawabannya selanjutnya pertanyaan ketiga dari Bapak Bungga P apakah YHWH atau Yahweh itu nama Bapak seperti yang saya sudah terangkan bahwa ini ini nama Bapak itu atau gelari yang diberikan kepada Bapak itu adalah sifatnya dan dan kuasanya jadi itu Yahweh itu YHWH yang disebut Tetragrammaton pada saman bangsa Israel mereka tidak menyebutkan ini YHWH sedangkan ini Yahweh mungkin mereka Yahweh yang kita bilang Yahweh ini itu dari Samaritan mungkin orang yang Samaria mereka menyebut YHWH itu Yahweh tetapi bangsa Israel mereka tidak menyebut nama YHWH itu Yahweh itu tidak mereka ketika menemukan ini ini empat huruf besar ini Tetragrammaton ini mereka gantikan dengan Adonai yang berarti Tuhan Adonai dan juga bangsa Israel ketika mereka mungkin berdoa mereka tidak menyebut nama ini tapi mereka menggantikan dengan Hashem Hashem artinya nama itu jadi pertanyaan apakah YHWH itu nama kita boleh bilang bahwa itu nama atau karena nama itu nama Allah itu adalah sifatnya dan kuasanya YHWH itu menyatakan bahwa itu adalah dia ada waktu lalu sekarang dan akan datang selalu ada jadi Allah itu selalu ada untuk kita semua dan untuk manusia dan itu menyatakan sifatnya dan kuasanya jadi apakah nama Allah ya kita masuk pada apa yang kita sudah bahas bahwa nama Allah itu sebenarnya sifatnya dan kuasanya begitu banyak namanya kalau kita mau lihat karena dengan demikian kita cuma bilang bahwa namanya adalah sifatnya dan kuasanya berbeda dengan nama kita masing-masing nama kita mungkin cuma satu atau dua atau tiga tapi bukan menyatakan sifat kita ada orang namanya saudara karindahan tapi sombong tidak seperti namanya tapi kalau Tuhan namanya adalah El Shadai memang betul-betul dia berkuasa orang yang perdamaian bukan berarti selalu mau berdamai tapi kalau Tuhan Allah yang makasih ya dia bilang Allah yang rahmani dan rahimi dia memang penyayang yang pengasih dan penyayang nah ini namanya adalah sifatnya kalau saudara setuju dengan ini maka namanya Yahweh memang nama Allah dalam arti adalah sifatnya dan kuasanya terima kasih terima kasih terima kasih untuk jawaban dari pendeta Tommy Mambu PhD kita lanjut untuk pertanyaan berikut dari Bapak Bernard ketika Yesus mati apakah kealahannya bergabung dengan Bapak atau berada di tempat lain silahkan itu ini penjelman Yesus itu dia adalah suatu misteri yang nanti orang tahu di sorga sebab selama dia dikandung oleh Maria kalau manusia biasa 9 bulan dia ada di mana itu Yesus itu juga sulit diterangkan jadi ini penjelman Yesus adalah suatu hal yang misteri suatu rahasia yang sulit diterangkan sulit diterangkan bagaimana Yesus itu menjelma bukan saja nanti dia mati dia ada di mana tapi ketika dia dikandung di dalam kandungan dari Maria Yesus ada di mana nanti tanya di sorga saya juga tidak bisa diterangkan sebab tidak tercatat di sana jadi kalau saya mau coba terangkan juga tidak benar itu kalau saya terangkan dia ada di sana sudah mau tanya di mana ada tulis jadi kalau tidak tertulis terima dengan iman terima dengan iman saja karena ini penjelman Yesus karena kita tidak dapat mengerti sehingga kita mengatakan bahwa dia 100% Allah dan 100% manusia ada orang yang bilang bahwa ada orang yang berkata kalau saya mengerti baru saya percaya itu orang-orang yang lain yang mungkin saintis dia bilang kalau saya mengerti baru saya percaya tapi kalau umat Kristen umat yang percaya kepada Tuhan saya percaya itulah sebabnya saya mengerti jadi kita percaya saja untuk sementara begitu terima kasih terima kasih sir untuk jawabannya kita lanjut untuk pertanyaan berikut dari pendeta Boyi Revualu shalom selamat malam mengapa Allah membalas kejahatan manusia sampai keturunan keempat dalam keluaran 34 ayat 7 namun sebaliknya Tuhan katakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan silahkan ada waktu yang Tuhan tetapkan bagi kita itu kasih karunia Tuhan itu ada batasnya ada batasnya dia berikan kesempatan kepada kita dan dia mau mengampuni kita seperti yang kita sudah baca pada beribu ribu orang kalau di hukum yang ketiga dan selanjutnya hari yang hukum yang ketiga kalau saudara baca juga menyatakan bahwa dia kasih karunianya untuk beribu generasi untuk beribu keturunan beribu orang jadi Tuhan begitu sabar dan mau mengampuni kalau sampai sampai semua karya Tuhan ditolak oleh manusia maka Tuhan sudah menyatakan bahwa ada ada pehukuman ada pehukuman nah ada pengumuman bagi mereka yang tidak mau mengikuti Tuhan jadi itu kata istilah pembalasan itu Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita kita buat jahat dia balas baik tapi ada 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 masa diberikan kepada masing-masing kita agar kita bertobat dan menerima kasih karunia tapi bila mana kita selalu menolak maka ada tersedia ada tersedia penghukuman api naraka untuk menyelesaikan semua dosa supaya semua orang berdosa yang tidak mau bertobat ya habis habis sehingga tidak ada dosa lagi dan unsur dosa pada waktu ada langit dan bumi yang baru yang Tuhan berikan bagi orang yang percaya kepada terima kasih terima kasih untuk jawabannya kita lanjut untuk sesekit dua dalam tanya jawab malam hari ini pertanyaan yang ke-6 dari pendeta Elton bukankah Allah yang menjelma menjadi manusia mungkin tambungan dari pertanyaan sebelumnya ini lalu kemudian ditanggapi oleh Ibu Stans Mambu saya pikir maksud biologis sebagai Bapak artinya Bapak itu dilahirkan silahkan saya tidak tahu jadi Allah itu Allah tidak dinatakan Alkitab bahwa dia Allah Bapak itu dilahirkan jadi tidak ada catatan kalau Yesus Kristus itu lahir dia menjelma menjadi manusia dilahirkan lewat Maria jadi Allah Bapak bukan dia yang menjelma tapi anaknya Lohanes 3.16 karena demikalah ngasih doang sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal jadi bukan Allah Bapak yang menjelma Yesus Kristus yang menjelma bukan Allah Bapak yang menjelma begitu Bapak Lisu Padang terima kasih saya pikir jawabannya sudah sangat jelas kita lanjut pertanyaan yang ke-8 dari Sandi Jemesa kalau Yesus adalah Allah Anak berarti Allah Bapak dulu ada baru Allah Anak silakan seperti yang saya sudah katakan tadi bahwa itu Bapak anak itu adalah juga bahwa bukan Bapak keberluan anak kita tahu bahwa sejak mulanya pada mulanya ala ala Bapak ala anak semua ada waktu penciptaan itu sudah ada sudah ada kita tidak dapat menerangkan secara detail bagaimana kealanya itu ada Bapak ala roh dan ala anak kapan mereka mulai asalnya dari mana sumbernya dari mana itu tidak tercatat di mana kita tidak tahu jadi kalau mau bilang saat Bapak lebih dulu dari anak saya rasa tidak demikian tapi itu istilah Bapak dan anak seperti yang ada dalam Alkitab ada beberapa contoh bahwa Bapak anak itu menyatakan sama sifat dan sebagainya jadi tidak menyatakan dan tidak ada catatan bahwa ala Bapak duluan daripada Yesus Kristus tapi sama-sama mereka ada pada awalnya nah pada mulanya itu sejak kapan kita tidak tahu terima kasih terima kasih jawabannya sudah jelas kita lanjut pertanyaan yang kesembilan dari pendeta Jerry Kumontoy dalam bukunya Touch With Our Feelings JR Starker halaman 23 sampai 27 mengatakan salah satu ciri teologi kontemporer bahwa lebih dekat hubungannya dengan antropologi di mana karakteristik mungkin ini karakteristik biologis dan fisiologis manusia lebih dikedepankan ini mungkin minta tanggapan ini silahkan maksudnya itu karakteristik dari manusia yang di dikedepankan bukan karakteristik dari ala jadi kalau dia bilang bahwa itu apa itu kita percaya bahwa bahwa apa itu manusia itu adalah citra ala gambar ala gambar ala karena kita diciptakan menurut citra ala citra ala jadi memang keadaan kita manusia ini merefleksikan akan sebenarnya citra ala ala itu yang punya pikiran ya mempunyai perasaan dan lain-lain itu mempunyai sifat-sifat sifat-sifat kita itu sebenarnya adalah citra ala begitu jadi kalau saya dengar dia punya pertanyaan mengedepankan antropologis dan biologis ya apa saya kurang mengerti maksudnya tapi sifat-sifat yang ada pada kita ini sebenarnya adalah hasil dari ciptaan Tuhan mengikuti citra ala citra ala ala itu kasih dan dia mau kita itu kasih dan sebagainya sifat-sifat kealahan itu dia inginkan agar ada pada kita sebab kita bahagia kita diciptakan menurut citra dan gambar ala mungkin begitu terima kasih thank you sir kita lanjut pertanyaan dari Bapak Lexi Dimpudus ketika Yesus katakan jika kamu lihat aku kamu telah lihat Bapak apakah arti secara fisik atau wujud Bapak itu atau ada arti lain saya rasa keduanya yaitu fisik dan sifatnya sebab kita diciptakan menurut gambar dan citra ala jadi rupa kalau Yesus dia kelihatan seperti kita seperti manusia biasa memang kita diciptakan menurut citra ala citra ala jadi Yesus bilang ada orang suka lihat ala Bapak tanya-tanya bagaimana itu ala dia bilang kamu sudah lihat saya sudah lihat seperti Bapak sudah lihat seperti Bapak karena kita diciptakan menurut citra ala tapi kalau kamu kalau seandainya manusia mau melihat ala dalam keberdosaan manusia itu pasti binasa tidak bisa lihat jadi dengan penjelmaan Yesus Yesus jadi manusia dia memperlihatkan kepada manusia bagaimana sebenarnya citra ala gambar ala itu sehingga sehingga dia mengatakan siapa yang sudah melihat aku sudah melihat Bapak maksudnya keadaan fisik dari manusia itu menyatakan citra ala citra ala gitu terima kasih terima kasih sir untuk jawabannya kita datang ke pertanyaan berikut saya lihat ada yang raise hand dari Bapak Arianto Rogahang silakan Bapak Arianto sudah tadi di raise hand ini sudah makasih atas kesempatan yang diberikan selamat malam malam langsung saja dalam buku para nabi dan bapak volume 1 halaman 390 Nyonya Waid mengatakan bahwa yang memberikan hukum di gunung Sinai adalah Yesus yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah semua kata Tuhan atau dalam bahasa Inggrisnya God di dalam kitab keluaran itu apakah itu berarti adalah Yesus yang berkata-kata dan pertanyaannya yang kedua adalah bagaimana cara kita melihat bahwa di dalam Alkitab bahwa yang sedang diterangkan oleh Alkitab adalah Allah Bapak bagaimana yang kedua yang kedua adalah apakah di dalam Alkitab itu ada cara bagi kita untuk melihat bahwa kata-kata Tuhan di sini adalah Allah Bapak dan bukan roh budus atau bukan anak terima kasih silahkan sir langsung apa yang jelas di dalam Alkitab Allah ya Allah karena Allah itu dia mereka itu satu jua adanya dalam maksud dan tujuan jadi kalau Ellen J. White bilang Yesus ya Yesus percaya itu Ellen J. White bilang begitu tapi pada dasarnya pada dasarnya ketiganya mempunyai satu dalam maksud dan tujuan jadi apa yang di apa yang dikerjakan oleh Yesus dalam karya penembusannya itu bukan pekerjaannya sendiri tapi itu adalah pekerjaan dari Trinitas itu mereka itu satu esah adanya apa itu esah jadi kalau bilang dia disinai jadi itu Allah tidak dinyatakan dengan jelas dalam Alkitab bahwa Yesus yang tulis itu hukum tetapi hanya dibilang bahwa Tuhan Allah di sana Ellen J. White mungkin dia melihat dari sisi lain dia melihat bahwa dalam penulisan itu karena ketiganya adalah seadanya jadi ketika itu kata Allah itu ada bila mana kita menjumpai itu kata Allah Allah menciptakan langit dan bumi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi kita dapati dalam perjanjian baru bahwa Yesus itu adalah pencipta juga kalau kita baca dalam Yohanes 1 pada mulanya adalah firman firman itu adalah Allah dia adalah juga pencipta dia pencipta jadi itu Allah pencipta di muka pada mulanya Allah menciptakan itu kata Allah itu di dalam perjanjian baru dia menyatakan bahwa Yesus juga adalah apa pencipta nah mereka ini ketiga oknum ini adalah seadanya jadi siapa saja boleh bilang bahwa Allah itu mencipta roh kundus itu mencipta karena pada waktu pada waktu di kejadian satu roh itu melayang 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 kemudian ada penciptaan ketiganya berfungsi pada waktu penciptaan ketika ketika hukum itu diberikan di Sinai ketiganya ada dua dalam dalam fungsi itu jadi bukan satu oh sebakul lain pendapat itu satu ini itu ketiganya adalah satu jua adanya satu dalam maksud dan tujuan dan saya tidak bisa menerangkan lebih jelas lagi lebih mendetail lagi karena apa yang kita dapat di dalam kita itu saja yang kita boleh terangkan yang lain tidak boleh diterangkan karena sejauh langit dan bumi demikian rancangan kita dengan rancangan Tuhan sehingga dia bilang ada sebutan begini kalau kita sudah bisa terangkan semua siapa Allah itu maka dia bukan Allah kalau semua terangkan semuanya tentang Allah detail detailnya sampai dimana dia begini dia bukan Allah karena kita tidak dapat menerangkan bagaimana dan secara detail mengenai Allah maka dia Allah kita karena saya tidak mengerti katanya tidak bisa menerangkan dengan percaya kita bisa mengerti bukan dengan mengerti saya percaya kalau saudara mau cari sampai mengerti saudara tidak mempercaya baga bagaimana bagaimana Yesus masuk di rahim daripada Maria tidak bisa diterangkan secara ilmiah tidak bisa diterangkan secara ilmiah bagaimana seorang bisa mengandung tanpa ada suami bagaimana seorang perawan bisa mengandung secara ilmiah kita tidak bisa terangkan tetapi kita boleh terima itu dengan kita percaya pada Allah mungkin begitu sampai situ saudara Rokahang terima kasih terima kasih untuk penjelasannya jawabannya kita lanjut pertanyaan berikut ini dari Bapak Elton lagi Pendeta Elton menurut saya ala Bapak ala anak dan ala roh kudus tidak boleh dimengerti dan dipahami dalam bentuk bilangan angka bilangan angka-angka tapi dalam iman karena ketika kita pahami dalam bentuk bilangan angka-angka maka kita akan terjebak dalam pengertian biologis silahkan ser ditanggapi untuk apa maksudnya itu angka-angka itu saya kurang mengerti bilangan angka-angka apa saya kurang mengerti maksudnya karena ketika kita pahami dalam bentuk bilangan angka-angka maka kita akan terjebak dalam pengertian biologis saya kurang mengerti yang maksudnya pertanyaannya saya kurang mengerti silahkan yang bertanya mungkin bisa dianggapi iya selamat malam Pak Pendeta jadi ketika maksud saya disini adalah kalau kita mengatakan bahwa pengertian kita terhadap ala bapak ala anak ala roh itu dalam kita kategorikan ke dalam angka-angka bilangan seperti angka satu angka dua angka tiga maka itu akan membawa kita terjebak ke dalam sebutan ala itu sebagai biologis sebutan biologis misalnya ala itu ada dalam bentuk ala ada itu dalam hubungan biologis seperti ala anak ala bapak ini yang sering disalam mengerti oleh sesudara kita yang diseberang sehingga itu mereka tidak akan percaya bahwa alah orang Kristen itu tiga atau dua atau dan sebagainya jadi memang sangat ketika kita berbicara tentang ala bapak ala anak ala roh ini memang sangat-sangat sensitif terhadap kepada sahabat-sahabat kita yang mayoritas saya bisa bisa mengerti apa maksudnya dari saudara kita ini sebab kalau di saudara-saudara kita mayoritas bilang cuma ala itu seadanya jadi tidak ada ala anak dan ala roh gitu jadi ketika mereka bilang di dalam buku Al-Quran dia bilang marilah kita menciptakan jadi itu kata kita karena itu merupakan retorik retorik plural jadi jadi itu kami di situ berarti saya cuma satu ya itu mereka percaya seperti yang saya sudah terangkan tadi bahwa di dalam Alkitab kita bicara mengenai ala bapak anak dan roh kita percaya itu karena kita percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah yang benar kalau kita percaya itu maka kita percaya mengenai ketiga okunum itu yang terinitasi itu sebagai esah adanya dalam arti esah dalam maksud dan tujuan terima kasih pendeta Elton Tanu terima kasih terima kasih pendeta Elton untuk pertanyaannya kita datang ke pertanyaan yang terakhir yang ada di chat room dari pendeta Jeba waktu Yesus datang kedua kali apa bapak dan roh turut serta silahkan sir kalau kita kalau saudara mau suka doan turun sama-sama boleh juga minta tetapi yang yang dikatakan situ dibilang kalau saudara mau minta boleh tapi yang ada di sana dikatakan bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali dan ala itu adalah maha hadir maha hadir tidak dibatasi dengan waktu dan tempat jadi kalau saudara percaya bahwa mereka juga ada tidak bisa saja karena Allah itu maha hadir di mana-mana tapi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali dia datang apa roh Allah ada ada sekarang ada ada di dalam kita bilang setiap kali kita berdoa kiranya rohmu yang kudus hadir di dalam di dalam keabak ini jadi roh kudus ada ada kalau kita minta Yesus hadir di dalam hati kita ada atau tidak dia ada tetapi secara secara pandangan mata secara literal kita bisa lihat dia datang di awan-awan bersama dengan seluruh malaikat tapi kalau saudara mau minta berdoa supaya datang sama-sama secara kelihatan tapi Allah itu ada di mana dia maha hadir dia maha hadir sekarang juga Allah ada di kita sementara ibadah ini ketiga oknum itu bisa ada semua hadir semua karena mereka itu adalah omnipresence omniscience omnipresence dia hadir di mana-mana hadir di mana-mana tapi apa yang tertulis Alkitab mari kita percaya saja kedatangan Yesus yang kedua kali dia akan datang di atas awan-awan nanti kita angkat satu kali sudah sobat bertemu dengan Bapak ala Bapak dan ala Rok semua itu kalau saudara mau suka secara pribadi dengan Yesus boleh bermohon nanti Tuhan atur tapi Alkitab soh kasih tahu di dalam Alkitab bahwa yang datang adalah Yesus Kristus yang di atas awan-awan jadi saudara jangan macam-macam soh jelas soh kasih tahu sebelumnya Allah ada di mana-mana jadi kita berterima kasih Tuhan mau datang karena Tuhan sudah janjikan bahwa dia akan datang kembali dan kedatangan Yesus yang kedua kali adalah pengenapan atas janjinya bahwa dia akan datang kembali dan menjemput kita untuk pergi ke rumah Bapak yang di sorga dia jemput spesial dia datang untuk menjemput kita untuk bertemu dengan Tuhan Allah Bapak di sorga hidup kekal selama-lamanya untuk menjemput satu saja cukup dan seluruh malaikat luar biasa itu mungkin demikian saudara pendeta Immanuel dari Sopadang terima kasih untuk jawaban yang sangat jelas kita lanjut pertanyaan berikut ada lagi yang raise hand saya lihat dari saudara Adri Kaunang silakan ini Adri ini sudah jadi evangelist jadi banyak pertanyaan dia Bapak Adri Kaunang coba dia raise hand tadi saya lihat ada raise hand silakan Bapak Adri masih ada di Zoom ini boleh shalom shalom halo shalom ya pendeta terima kasih waktu yang diberikan kebetulan saya saat ini adalah salah satu majelis jemaat ya saya tertarik dengan buku fundamental belief jelitiga ya berhubungan dengan ulangan 29 ayat 29 kadang-kadang anggota jemaat majelis jemaat pendeta ketua-ketua pada saat orang memberikan pertanyaan langsung balik ke ulangan 29 ayat 29 tambah fundamental belief jelitiga sorry Pak pendeta Mambuye masih ingat Kaunang ya tahun 85 sampai 90 kita kebetulan jemaat di Jakarta Utara supaya dianggap bobot dari majelis pendeta dan ketua ini tidak abal-abal ada yang sudah sekolah di Amerika Ayas dan sebagai Andrews tapi balik lagi ke ulangan 29 apakah pemahaman kurang atau doktrin kita perlu ditambahkan bagaimana pemahaman dari pendeta Amelius Mambu yang saya hormati ya di era 85 sampai 90 saya banyak belajar bulu tanggis dari beliau ini oke salam Pak kebetulan saya lagi majelis jadi nak ada gambar ya maksudnya ini siapa pakai itu ulangan 29 ada hubungannya kalau saya pegang buku urayan doktrin ini saya pegang Pak pendeta ya dia bilang kenapa dengan fundamental belief jilidiga dikatakan Yesus dan roh kudus juga bisa sebagai Bapak masuk lagi kalau ada kaum awam yang nanya kadang-kadang mereka katakan balik lagi ke ulangan 29 ada hal-hal yang tidak bisa kita tahu hanya Allah nah kadang-kadang pertanyaan yang remeh seperti pelajaran sekolah sahabat kita balik lagi ke Masmur 51 padahal harus diuraikan ayat-ayat penting seperti GHSK 18 ayat 20 keluaran 20 ayat 5 ini pendeta sorry ya saya bukan teologi ya ekonom saya tetapi kebetulan saat ini di majelis jemaat jadi untuk meminimais resiko supaya ulangan 29 29 itu dipermudah dan tidak dijawab bagaimana solusi dari para pakar teologi ya kadang-kadang ditanya tentang beberapa ayat langsung balik ulangan 29 ayat 29 termasuk banyak hamba Tuhan pendeta yang saya lihat saya di ibu kota saat ini Penta dan saat ini saya lagi rapat majelis mungkin ini pertanyaan yang mudah tetapi para hamba Tuhan juga harus memahami level high risk dan low risk untuk menggunakan ulangan 29 ayat 29 sehubungan dengan topik kita malam hari ini dalam buku Fundamental Belief Jili 3 oke shalom Pastor itu saja masih semangat seperti dulu pendeta aman ya oke jadi saya mengerti bahwa apa yang ingin diungkapkan oleh Saudara Adrika Unang adalah seringkali pertanyaan-pertanyaan mungkin yang bisa dijawab para majelis jemaat atau pendeta langsung pakai ulangan 29 apa yang tersembunyi yang tidak perlu macam-macam kita ini itu maksudnya ya itu maksudnya dari Bapak Kaunang tadi yang dia menginginkan agar supaya jangan sampai ini ulangan 29 ayat 29 dipakai selalu untuk pertanyaan yang sebenarnya ada jawabannya dalam Alkitab tapi karena mungkin tidak paham atau karena ketidaktahuan atau kemalasan dia bilang sudah kalau tidak mengerti sudah itu apa yang tidak dinyatakan itu milik Tuhan dan sebagainya tidak usah tanya-tanya begitu mungkin tapi kalau mengenai kealahan ada banyak yang kita tidak bisa jawab jangan tanya-tanya semua kapan itu Allah itu ada siapa lebih dulu itu dia kalau tidak tahu tidak usah tanya-tanya tidak ditanya dan nyatakan dalam Alkitab tapi apa yang ada dalam Alkitab apa yang ada dalam Alkitab jangan pakai itu jawabannya ada di dalam Alkitab pakai ulangan 29-29 itu yang dikatakan oleh Saudara Kaunang jadi kalau kita sebagai pendeta atau ketua Jemaat atau anggota Jemaat ada pertanyaan yang sulit yang tidak bisa dijawab jangan pakai itu ulangan 29-69 bilang aja saya belum mengerti itu dengan baik nanti saya akan selidiki dulu saya akan menjawab itu pada Saudara baru adakan penelitian adakan penelitian Saudara-saudara pendeta Saudara-saudara pengerja ada pertanyaan yang sulit Saudara dan saya mungkin tidak tahu jawabannya dan kita duga mungkin ada dalam kita kita jawab yang bertanya kalau Saudara juga bertanya kepada saya dan saya tidak mengerti saya tidak ada jawaban saya bilang itu pertanyaan yang baik tapi saya tidak tahu jawabannya yang apa saya akan coba selidiki dan memberikan jawaban kepada Saudara pada waktu tertentu begitu terima kasih Saudara atas pertanyaannya tapi mengenai kealahan ada banyak yang kita perlu pakai ulangan 29-29 seperti Yesus ada di dalam kandungan dia ada di mana waktu itu apa dalam kandungan terkurung dalam kandungan selama 9 bulan itu saya tidak tahu mau jawab di mana kalau ada jawaban kan mesti ada dalam Alkitab pakai ayat mana jadi kalau apa yang kita tidak bisa jawab biarlah itu nanti kita tanya di surga terima kasih terima kasih Saudara peneta Lispadal terima kasih sur untuk jawabannya terima kasih Bapak Adri Kaunang baik saya lihat di chat room sudah tidak ada pertanyaan kalau mungkin ada yang terlewatkan Saudara bisa langsung sampaikan di room ini atau ada yang mau bertanya lagi baik kalau sudah tidak ada lagi terima kasih terima kasih banyak pendeta Tommy Mambu PhD untuk materi yang sangat penting malam hari ini tentang ala Bapak dan kita sudah semakin jelas pemahaman pengertian kita tentang konsep ini di dalam Alkitab yang kita percayai bersama-sama bahwa doktrin tentang kealahan ala Bapak ini adalah sangat Alkitabia selanjutnya kita akan datang kepada closing statement dari pendeta Mambu sesudah itu akan dilanjutkan oleh host pendeta yang tersebutan silakan oke terima kasih jadi kita sudah baca apa yang sudah ada dalam doktrin 28 dari gereja masyarakat ke-7 yang sudah disusun oleh jalan conference yang begitu detail kita percaya bahwa ala yang kita sembah itu sebagai ala Bapak dia adalah istilah Bapak di sini dia mengetahui bahwa kita adalah anak-anaknya dia mengetahui kebutuhan kita dan kita tahu bahwa ala itu adalah tempat perlindungan kita dia menciptakan kita dan dialah salah satu yang berkarya dalam penebusan umat manusia dan semoga kita semua boleh diselamatkan waktu Tuhan datang ada pertanyaan-pertanyaan yang lain yang tak terjawab di atas muka bumi ini kita akan dengan senang hati bertanya dengan ala Bapak roh dan Yesus Kristus sehingga kita boleh hidup abadi ada banyak waktu dengan Tuhan kalau kita sampai diselamatkan Tuhan memberkati kita semua amin amin terima kasih sekali lagi atas nama moderator malam ini menyampaikan terima kasih bagi semua saudara untuk partisipasinya selanjutnya kami serahkan kepada pendeta Dale Sombotan Sombotan